kawan selamat bertemu kembali dengan saya kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara download driver Epson L121 yang mungkin bagi kawan-kawan kehilangan driver CD nya ya dan tidak memiliki software driver berikut saya tunjukkan bagaimana cara melakukan download driver nya dari internet bagaimana caranya silahkan disimak video dari saya semoga ada manfaatnya nah kawan bagaimana cara download driver dari Epson L121 kita tentunya menyiapkan dulu browser yang akan kita gunakan apapun browser anda silahkan ini kebetulan saya menggunakan Google Chrome Anda kita bisa menggunakan Opera ataupun menggunakan Mozilla Firefox caranya kurang lebih adalah sama yang penting kita harus bisa menyiapkan memasukkan kata kunci yang digunakan untuk bagaimana menunut driver nya nah caranya adalah kita ketik saja langsung di apa di address bar ya jadi bisa di copy kan disini di bagian ini di bagian ini atas ini ya atau bisa juga di bagian sini saya coba langsung copy kan aja disini nah gini kecek aja driver Epson L121 kemudian enter nah langsung keluar halaman ini kita masuk aja ke halaman yang paling atas ini ya ini dari apa website resminya Epson langsung saja klik disini kita tunggu sebentar nah akan terbuka halaman seperti ini tulisannya ya Epson L121 ini dari website resminya Epson ya Nah nanti otomatis ini apa driver akan mendeteksi operating system yang anda gunakan kalau anda merasa yakin bahwa apa Windows anda menggunakan sesuai dengan hasil deteksi ini silahkan tinggal langsung pilih ke driver nya ini ya tanda plus ini tapi kalau anda belum yakin Anda bisa melihat operating system yang anda gunakan bagaimanakah caranya masuk saja ke kontrol panel nah masuk ke sistem bagi yang tidak tahu ya ini caranya membuka seperti ini bagaimana ini tempatnya disini ya di sebentar saya zoom nah disini di tempatnya di kontrol panel all control panel item kemudian backslash system ya seperti ini bagi yang menggunakan Windows 10 atau Windows 11 bisa masuk ke driver pencarian ke bok pencarian maksud saya ya bok pencarian di biasanya di kotak dibawah dekatnya start nah itu ada kotak masukkan aja ini kata-kata ini kontrol panel backslash all control panel item backslash sistem nanti akan keluar seperti ini nah yang menjadi catatan adalah ini Windows yang dipakai apa kemudian sistem type ini disini ya ini yang menjadi apa caratan yang diperlukan untuk mendownload driver nya tipenya apa ya kalau sudah ketemu sistem type nya apa Windows nya apa kemudian ini ditutup aja kita kembali ke sini nah saya tadi menggunakan Windows 7 64 ya kalau misalkan anda menggunakan Windows 11 tinggal klik Windows 11 kalau anda menggunakan Windows 10 harus tahu 32 bit atau 64 bit Windows 8 juga 32 atau 64 jadi harus sesuai ini ya karena kalau tidak sesuai nanti dipasangkan tidak akan bisa ya akan muncul error nah saya download pakai ini yang Windows 7 64 nah seperti ini ya nah ini kemudian klik saja telusuri ini klik telusuri kita tunggu sebentar nah disini akan muncul halaman seperti ini ya operating Windows 7 64 kemudian langkah selanjutnya Hai nah kemudian langkah selanjutnya adalah ini ya pilih driver kasih tanda plus ini Hai nah disini akan keluar ya printer driver for 64 bit kemudian kita geser ke sebelah kanan klik download lakukan aja klik disini download Ayo kita tunggu sebentar kemudian kemudian pilih ini accepted ya disini klik saja yang sini nah klik saja yang sini ya upset Upsetted ya disini ini klik nah nanti akan melakukan download ini tempatnya di bawah kelihatan ya ya kalau ini nanti selesai berarti driver itu sudah terdownload dan masuk ke komputer kita kalau pengen tahu tempat downloadnya dimana tinggal klik panah ini panah atas tampilkan dalam border dan nanti tempat penyimpanannya akan ketemu disitu kalau mau langsung eksekusi drivernya tinggal klik buka Hai ya cukup mudah ya Hai untuk cara apa installnya begitu klik buka langsung dinek-nek-nek-nek sampai habis yang menjadi catatan adalah pada saat menginstal Epson L120 itu jangan langsung dihubungkan dengan laptop atau komputer itu ya printernya jadi nunggu nunggu pemberitahuan bahwa silahkan dikonekkan untuk printer dengan laptopnya atau dengan komputernya baru nanti ditancapkan dikonekkan dinyalakan ya maaf jadi begitu ya kawan ya caranya cukup simple cukup mudah cara untuk download driver Epson L121 oke kawan demikian video yang dapat saya bagikan kepada anda mengenai bagaimana cara download driver Epson L121 baik itu Windows 7 8 Windows 10 11 caranya adalah sama untuk cara downloadnya cara untuk instalasi juga sama jadi Hai yang menjadi catatan adalah Hai yang penting printer jangan dihubungkan terlebih dahulu sebelum komputer atau laptop memberitahukan untuk mengkonekkan eh antara printer dengan apa dengan laptop atau dengan komputer yang akan anda gunakan oke kawan demikian yang debat saya bagikan mengenai cara download dari dari driver Epson L121 semoga ada manfaatnya dan sampai bertemu kita di video saya yang berikutnya Terimakasih kawan hai 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 hai